Seperti inilah kondisi sawah di Desa Karangkendal, Kecamputan Sukawangi, Bekasi. Sawah milik petani di wilayah itu sudah tidak teraliri air sejak satu bulan terakhir, akibatnya sawah mulai alam kekeringan hingga retak-retak dan bibit padi yang ditanam mulai mati. Sementara itu, petani yang baru memasuki masa tanam tidak dapat bercocok tanam akibat sawah mengering, sementara benih padi yang ditanam mulai mati. Selain di Desa Karangkendal, kondisi serupa juga terjadi di 12 desa lainnya di dua kecamatan, yakni Kecamatan Tambun Utara dan Kecamatan Tambelang. Akibatnya, para petani menderita kerugian lantaran minimnya suplai air. Sebagian petani menderita kerugian antara 3 hingga 6 juta rupiah per hektarnya. Terima kasih telah menonton tangan di sana, Pak, yang di, apa, tangan di sana, wangkal, wangkalnya jeblos. Jadi petani ini semuanya yang melisah masalah air di bidang petanian. Mungkin nyamatan. Iya, sampai petanian tersebut ini bisa garung, duk-dukian masyarakat. Neluh, Pak, petani. Iya, airnya nggak masuk ke sana, tangannya. Sejumlah petani hanya pasrah tanggung kerugian, bahkan beberapa lahan dibiarkan menjadi ladang gembala. Melihat kondisinya, para petani mengaku tidak mungkin dapat menyelamatkan padi yang mulai mati.